Ma'e, katanya jangan sampai kau mengecewakan aku, gitu, kata Ma'e. Masbi tuh mulai nyanyi dari umur 12 tahun. Nyanyi sama bapak dari panggung ke panggung. Bapak juga gak nyangka. Suara Asbi, Alhamdulillah, bagus. Terus kemarin bapak nyuruh, gimana di waktu lidah, ikut aja. Terus gak lolos, mungkin belum rezeki. Dan Alhamdulillah tahun ini, Asbi bisa masuk ke top 24 dalam Duta Kabupaten 5. Otodidaka. Dule memang suka nyanyi dangdut. Dari awal memang Asbi nyanyi dangdut. Dari dulu memang Asbi tuh sering nonton kayak DA, Lidah. Emang dari dulu, dari dulu tuh apa ya, kayak tertarik dengan dangdut. Itu bersyukur. Dan orang tua juga, Alhamdulillah, seneng. Asbi bisa masuk ke top 24. Emang dari dulu tuh Asbi kalau nonton Lidah atau DA itu sering nangis, gitu. Panggung studio lima, dan Alhamdulillah sekarang tercapai. Asbi sih lebih biasa ke ngaji-ngaji, gitu, Kak. Bapak dulu pernah denger saya ngaji. Nangis, diajak kembali. Banyak ya, seperti Kak Lesti, Kak Selvi, Kak Rara, Kak Ical, banyak sih, Kak. Soalnya penyanyi dari Indonesia tuh bagus-bagus semua, Kak. Kak Selvi dan Kak Ical. Cengkoknya, aku melihat liriknya dulu, terus mencari maknanya apa, supaya gelap-gelap itu bagaimana, gitu, Kak, mencari. Pasti semua pesertakan menjadi saingan Asbi di sini. Terus berat-berat semua. Tapi sama kayak S.R. Davies, Kak Jaya. Selain transbukannya lebar itu, cengkoknya tuh apa ya. Kalau Asbi, yang paling berkesan itu ayah ibu. Target-target Asbi tuh bukan buat nais juri, Asbi. Target-targetnya tuh buat menampilkan yang terbaik. Dan Alhamdulillah bisa mendapatkan 4 stage innovation. Alhamdulillah kan waktu final audisi cuma 3. Dan Alhamdulillah di bawah 50-50 bisa mendapatkan 4. Alhamdulillah. Asbi mau nyanyi tuh, deng-dengannya keras banget. Yang belajar kan Kak Dibal. Taris nafas panjang-panjang banget, gitu. Tapi untuk mengetahuinya itu sama kayak TV. Video call. Ya, orang tua selalu mengajarkan nomor yang nomor satu, itu. Terus, jaga kesehatan. Jangan lupa sholat. Pertama itu mental. Terus, kalau dalam bernyanyi tuh gimana caranya agar orang itu ketarik dengan kita. Kalau lagu beat ya, gimana caranya orang bisa tujuannya tuh ke kita, gitu, Kak. Bisi sama senjata depi, pasti yang pertama sholat, berdoa. Terus, apalagi ini besok mau tampil. Hari ini harus banyak-banyak minum air hangat. Kalau aku pesan dari Ma'e, katanya, jangan sampai kau mengecewakan aku, gitu. Kata Ma'e. Kalau Asmi paling kecil, 100 ribu. Diajak nyanyi ke panggung, Kak. Di rumah, paling aja cuma, eh bukan gitu. Paling cuma, iya diajar ayah, Kak. Pertama sih, Kak, untuk pertama-tama itu mental. Terus, kebanyakan ngulik di kamar, gitu. Kebanyakan nih, Avan, Kak Isman. Pasti semuanya berat-berat. Mempunyai ciri sendiri, gitu, Kak. Si Devi kan juga, terus pokalnya luas. Kalau Avan, Rok Dangdut juga bagus. Kalau Kak Isman, seriusannya itu gak semua orang bisa. 50-50, waktu disuruh itu sama Ma'e. Bukan megang dagunya, megang tombol. Ini kalau untuk kami, aku sama Ibi itu sering belajar depan kacai, kayak koreo-koreo gitu, Kak. Sama Kak Si Devi, setiap pertemuan ada perpisahan. Kemarin tuh paling dekat, banyak sih, Kak. Wakil Kak Rai, Kak Yosi. Banyak, sampai-sampai waktu dia pulang itu, apa ya, Kak. Sedih, kayak beda gitu rasanya setelah dia pulang. Iya sih, Kak. Tidak sih, Kak. Tapi Hasbi itu tidak, apa ya. Mungkin teman-teman itu menganggap Hasbi itu saingan gitu. Tapi Hasbi gak merasa. Hasbi udah tampilnya. Kamu gila, kamu itu saingan terberat aku. Jadi aku bilang, eh kok bisa sih? Aku sama Ibi sekamar, Kak. Gila sih. Ke Hasbi gitu. Tapi kalau Hasbi, gak mau, gak tau. Gak mau. Pujian sering ke Ibi. Karena Ibi kan, Ibi gak pernah gagal membawakan lagu. Paling kalau untuk kami, aku sama Ibi tuh sering belajar depan kacai, kayak korek-korek gitu kan. Sama kayak si Devi, setiap pertemuan ada perpisahan. Kemarin tuh paling dekat, banyak sih. Kita takbir, Kak Rai, Kak Yosi. Banyak, sampai-sampai waktu dia pulang itu, apa ya, Kak. Sedih, kayak beda gitu rasanya setelah dia pulang. Kak, ada sih, Kak. Tapi Hasbi tuh tidak, apa ya. Mungkin teman-teman itu menganggap Hasbi itu saingan gitu. Tapi Hasbi gak merasa. Jadi udah tampilnya. Kamu gila, kamu itu saingan terberat aku. Jadi aku bilang, eh kok bisa sih? Ke Hasbi gitu. Tapi kalau Hasbi, gak mau, gak. Kujian sering ke Ebi. Karena Ebi kan, Ebi gak pernah gagal membawakan lagu. Apa, Dev? Ini sama sih, Kak. Pengen lolos terus. Terus, bener-bener, Hasbi bisa membagiakan kedua orang tua Hasbi. Dan bisa menaikkan derajatnya. Nah, pastinya juga mau menaikkan umroh. Itu mendukung, mendukung banget. Terus, kalau untuk pelajaran hari-hari itu, Alhamdulillah Hasbi tidak mengerjakan. Kecuali ujian. Teman-teman sekolah itu baik gitu. Pastinya, kalau Hasbi kesusahan, pasti dia mengirim. Ngirim jawaban. Hasbi sih, gak tau sih. Gana-gana kalau nyanyi, baru belajar gitu, Kak. Biasanya kan, saya mendengar referensi dari Kak Lesti, Kak Selvi. Tapi Hasbi juga, apa ya, seperti yang dikatakan oleh dewan juri, harus mencari, jadi diri kita sendiri dalam bernyanyi. Harus menjadi diri kita sendiri. Maka Hasbi tuh sering, kalau udah kebanyakan dari sempermal dari cengkok, Kak Selvi tuh, jeritan hati yang Hasbi bawain. Terus aku gak bakalan dengar versi Kak Selvi. Nanti Hasbi kebawa, Kak. Kur bisa, apa ya, setiap Hasbi tampil itu dipuji-puji terus. Tapi kata Bapak itu, saat itu kalau nyanyi, jangan cepat puas. Hasbi sih, untuk di lagu-lagu dangdut, Hasbi harus belajar, banyak-banyak mendengarkan versi aslinya gitu, Kak. Supaya, kan besok kalau versi-versi yang udah dibawain oleh alumni-alumni, udah diimprove-improve gitu. Hasbi tuh biasanya kalau, masalah lagu-lagu dangdut itu, pasti not, Kak. Notasi. Sering mendengarkan versi-versi aslinya. Buat warga Kompeten Goa, khususnya Sulisya Selatan, dan juga warga Indonesia, jangan lupa dihubung Hasbi dengan cara ketik DA, spasi Hasbi, kirim ke 97288, atau bisa melalui aplikasi Lazada, dengan cara vote sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa, saksikan penampilan Hasbi besok malam, di Indosiar, jam 20.30, waktu ini dari kemarin.